Al-Fatihah Telah berkata Abu Ishaq Dari Zaid bin Yusayya Dari Abu Bakr Abu Bakr Asyiddiq Tapi sanat hadith ini Dengan keberadaan Abu Ishaq tadi yang kita sebutkan Ini Abu Ishaq Didaifkan oleh Sebagian ulama Ahli hadith diantaranya Ibn Hibban Atau Abu Ishaq termasuk perawi yang majhul Tidak ketahuan Betul-betul keadaannya bagaimana Tapi kita pelajari disini Karena ada dari Kalimat di hadith ini yang juga Diriwayatkan oleh Ulama hadith lain Dan disahikan Dari Abu Bakr Jadi kisahnya ini Kisah Abu Bakr Asyiddiq Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Ba'athahu Bibara'ati Li Ahli Makkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengutus Abu Bakr Asyiddiq Ya memutus Mengutus Abu Bakr Asyiddiq Untuk Melakukan barua'ah Yaitu sikap Berlepas diri Pernyataan Berlepas diri Li Ahli Makkah Untuk penduduk Makkah Jadi disini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menginginkan Adanya pengumuman Kepada penduduk Makkah Maksudnya begini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saat itu Telah menunaikan Hajatul Wada' Haji perpisahan beliau Tak lama lagi beliau wafat Dan Makkah ketika itu Sudah dikuasai oleh Kaum Muslimin Sudah dikuasai oleh Kaum Muslimin Sudah terjadi Fathu Mekkah Ya Sudah terjadi Fathu Mekkah Hal ini terjadi Di periode Madinah Setelah Delapan Hijriah Ke atas Dia setelah Haji Wada' Jadi kaum Muslimin Sudah Menang Atas penduduk Peribumi Mekkah Yang Mushrik Sampai turun Ayat Iza'aja Nasrullahi Al-Fatih Telah datang Kemenangan dari Allah Dan Fath Yaitu Fathu Mekkah Ketika terjadi Fathu Mekkah Engkau melihat Orang-orang pada Masuk Islam Dan di Mekkah itu Menjadi Negara Islam Mulai saat itu Taib Kemudian Kata Nabi S.A.W. Yaitu Pesan Nabi Apa La Yahudju Ba'dal Ami Mushrikun Tidak ada Orang Mushrik Yang Boleh Berhaji Setelah Tahun Ini Tidak ada Orang Mushrik Yang Boleh Berhaji Setelah Tahun Ini Karena Memang Orang-orang Mushrik Dahulu Itu Mereka Tawaf Dan Haji Pun Disitu Di Mekkah Ini Sesuai Dengan Firman Allah S.W.T. Surat Tawbah Sesungguhnya Orang-orang Mushrikun Orang-orang Yang Kufur Pada Allah Itu Najis Tapi Pahami Baik-baik Najis Nya Mereka Disini Bukan Dari Zat Kulik Tapi Dari Akidah Akidah Yang Najis Maka Jangan Pernah Mereka Mendekati Masjid Di Mekkah Kalau Di Madinah Namanya Masjid Nabawi Sebutannya Sebenarnya Itu Dua-duanya Haram Tapi Dimutlakkan Masjid Haram Untuk Masjid Di Mekkah Itu Setelah Tahun Ini Kata Para Ulama Maksudnya Masjid Haram Disini Tanah Haram Seluruhnya Yaitu Tanah Mekkah Seluruhnya Tersebutkan Oleh Ibn Raslan Dalam Syarat Sunan Abi Dawud Fala Fala Yumkin Mushrikun Mind Dukhul Haram Bi Halin Hatta Lau Ja' Fi Risalatin Amrin Muhim La Yumkin Minad Dukhul Maka Tidak Mungkin Setelah Itu Orang Mushrik Bisa Masuk Ke Mekkah Bagaimanapun Juga Keadaannya Walaupun Cuman Ngantar Risalah Ngantar Surat Aja Gak Bisa Masuk Mekkah Atau Untuk Suatu Kepentingan Yang Penting Gitu Gak Bisa Masuk Mekkah Gak Bisa Walau Dakhla Khafiyatan Wamaridwa Wamata Nubisa Wukhrijah Minul Haram Kalau Ternyata Ada Orang Mushrik Masuk Ke Mekkah Secara Sembunyi Bisa Kalau secara Sembunyi Bisa Misalnya Beberapa Orang Syiah Fanatik Syiah Yang Memang Dia Bukan Orang Islam Kafir Kepada Allah Kafir Kepada Rasulullah Berbuat Syirik Mushrik Kemudian Masuk Ke Mekkah Kan Ada Beritanya Dulu Sampai Sempat Melakukan Teror Di Tanah Haram Ada Itu Masuk Secara Sembunyi Maksudnya Enggak Menerang Dirikan Menerangkan Dirinya Mushrik Masuk Sembunyi Bisa Ada Kok Dukun Yang Masuk Kem Mekkah Ada Ya Dukun Diumrohkan Misalnya Tampaknya Dukun Mushrik Dia lepas Cincinnya Aksesorisnya Dilepas Kemudian Diam-diam Yang tentu Ketika dia Masuk Mekkah Tidak Tidak Menyatakan Saya Dukun Kalau Tau Gitu Pas Diusir Tapi Kalau Ada Yang Masuk Begitu Saja Secara Diam-diam Kemudian Misalnya Sakit Mati Dan Ketahuan Bahwasanya Ini Orang Mushrik Maka Dia Akan Dikuburkan Atau Dikeluarkan Dari Tanah Haram Dikubur Di Luar Tanah Haram Begitu Dan Sekarang Pun Begitu Jadi Enggak 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 Bisa Masuk Sana Terang Enggak Bisa Orang Musyrik Orang Kafir Maka Kemudian Disini Tadi Tidak Boleh Orang Musyrik Orang Kafir Itu Haji Atau Tawaf Atau Masuk Ke Tanah Haram Ini Dan Tidak Boleh Orang Uryan Uryan Itu Telanjang Tidak Boleh Orang Telanjang Tawaf Di Rumah Allah Ini Karena Dulu Di Zaman Jahiliah Orang Orang Musyrikun Kalau Misle Tawaf Itu Pada Telanjang Nanti Yang Masuk Tolong Alokasikan Kesini Aja Pak Jangan Kesana Repot Nanti Noleh Terus Kesini Di Tengah Gitu Enggak Gitu Yang Akwat Aja Ngerti Di Tengah Nanti Sampai Sano Mas Agus Kalau bisa Di Tengah Nanti Biar Pada Contoh Soalnya Kalau Mas Agus Disitu Ntar Tapi Dulu Di Zaman Jahiliah Orang Musyrik Kalau Tawaf Teranjang Walau Walau Yaduk Jannata Ila Nafsun Muslimah Dan Tidak Masuk Surga Kecuali Jiwa Yang Muslim Gitu Alhamdulillah Kalau kita Sekarang Statusnya Muslim Dan Harus Terus Muslim Cuman Muslim Yang Muslim Harus Muslim Beneran Kata Nabi Sallallahu Sallam Orang Muslim Itu Adalah Orang Orang Yang Orang Lain Selamat Dari Lisan Dan Tangannya Jadi Kalau Misalnya Ternyata Kita Lisan Kita Nyakitin Tangan Kita Juga Nyakitin Orang Lain Itu Berarti Belum Mencapai Derajat Muslim Hakiki Barang Siapa Yang Diri Antara Barang Siapa Yang Antara Dirinya Dengan Rasulullah Ada Perjanjian Maka Batasnya Sampai Selesai Perjanjian Tersebut Itu Tunaikanlah Janji Dengan Rasulullah Sallallahu Wallahu Barium Minal Mushrikin War Rasuluh Allah Ta'ala Berlepas Diri Terhadap Orang Orang Mushrikin Allah Dan Rasulnya Itu Berlepas Diri Dari Orang Orang Mushrikin Jadi Allah Dan Rasulnya Tidak Tidak Mengurusi Mereka Tidak Memperhatikan Mereka Kalau Sekarang Sebalik Kadang-kadang Kita malah Justru Tidak Mau Berlepas Diri Dari Orang Mushrik Melainkan Malah Ada Yang Malah Mengikuti Meniru Niru Misalnya Suka Dengan Band Ini Maka Gaya Ditiru Suka Dengan Pemain Bola Ditiru Updatenya Ini Pulan Ini Pemain Bola Ini Cukuran Gimana Ditiru Kalau Cukuran Cepak Ditiru Kalau Botak Ditiru Misalnya Dulu Zaman David Beckham Masih Di MU Misalnya Banyak Yang Niru Rambutnya Sampai Belah Tengah Zaman 90an Belah Tengah Rambutnya Pas Pindah Kemudian Ke Spanyol Nanti Jadi Botak Apada Ikutan Botak Ketika Ditanya Bolehkah Botak Boleh 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 Bolehkah Rambutnya Agak Gondrong Dikit Boleh Cuman Ketika Niatan Rambut Tersebut Untuk Loyalitas Atau Mengikuti Dengan Orang Orang Kafir Maka Ini Tidak Boleh Tidak Boleh Ini bukan Karena Gondrong Atau Botak Tapi Karena Nah Itu Karena Tasabu Kemudian Disini Dihakitkan Maka Kemudian Abu Bakar Berangkat Dengan Tiga Orang Jadi Tadi kan Rasulullah Mengutus Abu Bakar Untuk Orang Orang Penduduk Mekah Maka Setelah Mengutus Selesai Mengutus Berangkat Itu Abu Bakar Dengan Tiga Orang Eh Rasulullah S.W.S. Berkata Kepada Ali B. Nabi Tolib Anda Tanya Pak Ali B. Nabi Tolib Itu Termasuk Keluarga Nabi Bukan Termasuk Alul Baid Makanya Ada Orang Disebut Alawi Alawi Kenapa Alawi Itu Ternisbatkan Kepada Ali Artinya Keturunannya Ali B. Nabi Tolib Itu Maksudnya Alawiyin Mungkin Baca Sekarangnya Termasuk Habib Nah Kemudian Rasulullah Berkata Kepada Ali Dari Mulai Sini Kata Para Ulama Kalau Tadi Kalimat Kalimat Tadi Saya Sebutkan Dari Hadith Itu Benar Sahih Tapi Mulai Dari Sini Para Ulama Hadith Kemudian Mempertanyakan Ini Potongan Yang Setelah Ini Cerita Yang Setelah Ini Cerita Yang Munkar Cerita Yang Lemah Lihat Dalam Satu Hadith Saking Detailnya Para Ulama Hadith Menyeleksi Hadith Hadith Ada Bagian Hadith Yang Disebut Sahih Tapi Ada Bagian Lainnya Yang Disebut Munkar Tidak Benar Contohnya Ini Kemudian Nabi Sallam Berkata Kepada Ali Nabi Talib Tolong Temui Abu Bakar Tolong Abu Bakar Suruh Balik Ke Saya Kata Nabi Sallam Dihutus Eh Nyuruh ke Ali Panggil Abu Bakar Balik Ke Saya Tidak Jadi Kamu Aja Wahai Ali Yang Memberikan Maklumat Tadi Yang Anda Sebutkan Tadi Kepada Penghuni Mekah Jadi Pertama Rasulullah Sallam Pengen Ngutus Seseorang Atau Berapa Individu Untuk Menyampaikan Beberapa Klausul Kependuduk Mekah Peraturan Tidak Boleh Ada Musyrik Yang Haji Yang Tuaf Harus Pakai Pakaian Yang Benar Kemudian Yang Masuk Surga Hanya Orang Muslim Dan Kalau Perjanjian Nabi Harap Ditunaikan Sesuai Perjanjian Empat Klausul Ini Ini Sohih Tolong Abu Bakar Bawa orang Dan Sampaikan Kepada Penduduk Mekah Abu Bakar Sudah Pergi Pak Sudah Pergi Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Bila Wahai Ali Potongan Kalimat Ini Cerita Berikutnya Ini Wahai Ali Tolong Temui Abu Bakar Dan Tolong Tarik Lagi Kemari Panggil Abu Bakar Kemari Kamu Aja Yang Menyampaikan Kepada Penduduk Mekah Jangan Abu Bakar Maka Kemudian Ali Pun Dihkayatkan Melakukan Itu Maka Diceritakan Falamma Qodima Alain Nabi Sallallahu Sallam Abu Bakrin Bakar Ketika Abu Bakar Sudah Pulang Balik Ke Nabi Sallallahu Sallam Datang Ke Nabi Sallallahu Sallam Menghadap Abu Bakar Pun Menangis Ya Rasulullah Kata Abu Bakar Sambil Menangis Apakah Terjadi Pada Diriku Sesuatu Ya Kalau misalnya Sampian Ya Dilokasikan Didinaskan Ditugaskannya Untuk meliput Di Mojokerto Misalnya Ada kejadian penting Di sana Tolong Sampian Bertiga Liput Ya Liput Tapi Pak Sudah Di tengah Perjalanan Tiba-tiba Pemimpin Antum Atau Yang Menyuruh Antum Menasak Meng-cancel Eh Tolong Panggil Fulan-fulan Tadi saya suruh Fulan-fulan Untuk meliput Panggil Mereka Balik ke sini Kamu aja Meliput Kira-kira Kenapa Kenapa Kok di-cancel Gitu loh Kita udah jalan Kok di-cancel Apa ada yang salah Dengan saya Gitu kan Itu yang dirasakan Lai Abu Bakr Tapi ini cerita yang Tidak benar ya Maka kemudian Kata Nabi S.A.W Ma hadatha Fika ila khair Nggak Nggak ada apa-apa Kamu baik-baik aja Kok Abu Bakr Kalau Abu Bakr Ini mertuanya Nabi S.A.W Kenapa Karena Nabi Menikahi siapa Menikahi siapa Aisyah Putrinya Abu Bakr Ma hadatha Fika ila khair Nggak ada yang terjadi Padamu Kecuali baik-baik Saja kok Tetapi Saya diperintahkan Oleh Allah Maksudnya Agar saya Tidak Menyam Agar Tidak ada Yang Mentabliq Atau Menyampaikan Peraturan ini Kemekah Kecuali Aku Atau Rajul Minni Atau Ahli baikku Maksudnya Jadi Yang Yang boleh Diperbolehkan Untuk menyampaikan ini Hanya aku Atau Ahli baikku Saja Ada pun Abu Bakr Itu bukan Termasuk Di antara Ahli baikku Maksudnya Potongan ini Jumlah sekalian Ini hadisnya Munkar Yang potongan ini Sehingga Tidak bisa kita percaya Tapi potongan ini Bisa diperalat oleh Orang-orang syiah Untuk menjelekan Abu Bakr Liatu Abu Bakr Rasulullah aja Sampai gak mempercaya Abu Bakr Untuk Menyampaikan sesuatu Kepada Puhuni Mekah Gitu ya Ini hadis pertama Untuk pembahasan kita Ya Hadis pertama Untuk pembahasan kita Ada pun tadi Perkataan bahwasanya Yang berdakwah Untuk mengespansi Negara-negara Itu hanya aku Dan ahli baikku Ini kalimat Yang tidak benar Ternismatnya Pernambi Tidak benar Melainkan Kenyataannya Justru apa Justru kenyataannya Rasulullah S.A.W. Itu Mengutus Beberapa sahabat Yang bukan ahli baik Ke beberapa negara Contoh Rasulullah S.A.W. Ketika di Mekah dulu Mengutus Seorang sahabat Bernama As'ad bin Zulorah Menuju ke Madinah Untuk mengajak Orang-orang Madinah Masuk Islam Jadi kan dulu Nabi S.A.W. Itu kan di Mekah Masih dakwah di Mekah As'ad bin Zulorah Liutus oleh Rasulullah Tolong sampai Ke penduduk Madinah Supaya mereka masuk Islam Jadi As'ad bin Zulorah Ini bukan ahli baik Bukan keluarga Nabi Tapi menyampaikan Islam ke penduduk Madinah Liutus oleh Rasulullah S.A.W. Bukti bahwa Rasulullah S.A.W. Tidak hanya mengutus Ahli baik Untuk ekspansi dakwah Melainkan juga mengutus Siapa sahabat Yang memang Ahli dalam itu Kemudian Al-Ala bin Al-Hadrami Juga Rasulullah Utus menuju ke Bahrain Begitu juga dengan Mu'ad bin Jabal Dan Abu Musa Al-Ash'ari Rasulullah S.A.W. Utus Itu Abu Mu'ad Dan Abu Musa Al-Ash'ari Bukan Bukan ahlul baik Tapi Rasulullah Utus ke negeri Yaman Untuk berda'wah Sampai akhirnya Yaman Banyak yang masuk Islam Maka Rasulullah S.A.W. Mengutus Siapapun dari sahabatnya Yang memang Dianggap Baik untuk diutus Tapi itu hadis pertama Atau hadis keempat Dari Musnad Imam Ahmad Kita belajar ke hadis kelima Yang merupakan tema utama kita Kali ini InsyaAllah Haddathana Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Beliau berkata Haddathana Shubah Telah menceritakan kepada kami Shubah Yaitu Shubah bin Al-Hajjaj An Yazid bin Khumair Dari Yazid bin Khumair An Sulaym bin Amir Dari Sulaym bin Amir An Ausat Dari Ausat Beliau berkata Ini ceritanya Khotobana Abu Bakrin Abu Bakr berkhutbah Suatu hari Abu Bakr Abu Bakr As-Siddiq Sedang berkhutbah Di dalam khutbahnya Abu Bakr bercerita Qama Rasulullah SAW Maqami hadha amal awal Dulu Rasulullah SAW Pernah berdiri Di tempat saya berdiri ini Di khutbah Tempat saya berdiri ini Di tahun pertama Hijriah Wabaka Abu Bakr Kemudian karena mengenang Rasulullah Abu Bakr pun menangis Mengingat Rasulullah SAW Ya Saking apa Emang Abu Bakr ini Ya Sahabat Rasulullah yang terbaik Ikhwas kalian Abu Bakr ini Orang terbaik setelah para Nabi Orang terbaik setelah Para Nabi Ya Sahabat Nabi yang paling Atau diantara sahabat Nabi yang terawal Masuk Islam Abu Bakr Ketika orang-orang musyrikun Mereka tidak percaya Terhadap Nabi di awal-awal dakwahnya Nabi Abu Bakr percaya Maka karena mengenang Nabi SAW Maka beliau pun menangis Faqala Abu Bakr Sallallaha Al-Mu'afat Atau Al-Afiyah Mintalah kepada Allah Al-Mu'afat atau Al-Afiyah Al-Mu'afat itu adalah Keselamatan Ya Al-Mu'afat Ya benar Al-Mu'afat adalah Pemaafan Dan Al-Afiyah adalah Kesehatan atau Keselamatan Mintalah kepada Allah SWT Ampunan Dan keselamatan Itu judul tema kita kali ini Kata Abu Bakr kemudian Tidak ada Seseorang yang Diberi sesuatu Yang lebih Afdol Setelah Al-Yakin Al-Yakin itu Keyakinan Maksudnya keyakinan ini Keyakinan kepada Allah Yakin sama Allah Tidak ada seorang pun Yang lebih Afdol Yang diberikan Kepada seseorang Setelah keyakinan Melainkan Al-Afiyah Yaitu Keselamatan Awil Mu'afah Dan Ampunan Afiyah Keselamatan Afiyah ini Kayak kita Kalau ditanya Apa kabar Untuk menjauhkan Sehat wal-Afiyah Nah itu Afiyah Sehat wal-Afiyah Sehat wal-Afiyah Kadang-kadang Kita tidak mengerti Kita itu Taunya Ngomongnya saja Arti tidak mengerti Minal a'idin Wal-Fa'idin Si Pak Izin Disebut Apa coba artinya Pak Izin Pak Izin Gak tahu artinya apa Pak Izin saya tahu Ya diizinkan Enggak artinya bukan itu Minal a'idin Wal-Fa'idin Wal-Fa'idin Diartikan apa Apa artinya Mohon maaf Lahir batin Karena ada Kesamaan Tin-tin Nah gitu kan Salah Minal a'idin Termasuk Semoga termasuk Orang-orang yang Kembali kepada Allah Wal-Fa'idin Semoga termasuk Orang-orang yang menang Itu artinya Kemudian kita kan Biasanya mengartikan Mohon maaf Lahir batin Itu jauh banget Bukan artinya Itu Bukan artinya Ya Nah Al-Afiyah Bagaimana kabar antum Alhamdulillah Sehat walafiyat Sehat walafiyat Sehat ya kita tahu Wal-Afiyat Afiyat Selamat Jadi Afiyah Artinya Selamat Nah Kalau kita Sudah diberikan Di hati kita Al-Yakhin Keyakinan kepada Allah Itu Adalah rizki tertinggi Setelah itu Ada juga yang Tinggi Tapi Second Yang kedua Yaitu Al-Afiyah Dan Al-Mu'afad Keselamatan Dan Ampunan Ya Dua hal itu Setelah yakin Semangat Eh selamat Dan diampuni Al-Yakhin ini Sejujurnya Kaum muslimin Sedang mengalami Kritis Dalam masalah Yakin Yakin kepada Allah Maksudnya Ya Baik dari sektor Pemerintahan Baik dari sektor Ekonomi Baik dari sektor Apa lagi Hal-hal lain Dari kehidupan ini Banyak sektornya Ya Gak yakin Sama Allah Gitu loh Terutama Masalah ekonomi Ya Ketika Nasihati Jangan Jangan memakan Harta haram Ya Banyak dari kita Gak yakin Ustadz Bisanya Ngaramin Ustadz Bisanya Ngeribain aja Dikit-dikit Ribak Dikit-ribak Kasih solusi Solusinya Satu Makan Harta halal Nah itu Solusinya Ya gak Iya Tapi Banyak orang Gak yakin Yang kebiasaan Korupsi Bakal gak yakin Dengan tidak Korupsi Kalau baru korupsi Baru yakin Nah gitu Ya Soal rizki Banyak yang gak yakin Padahal dia tahu Allah yang merizkikan Tapi dia gak yakin Bahwasannya Allah merizkikan Gitu loh Ngerti Tapi gak yakin Ini setengah-setengah Repot jadinya Gitu Ada teman Ada Kemarin Ngobrol Beliau kadang-kadang Nyupirin Ngedrive Driving Untuk nomorin Ada kajian Beliau kerja Di ojek online Bukan kerja Itu namanya Apa itu Ya kerjalah ya Memang kesehatannya Ojek online Tapi yang car Sekarang kan memang Dalam ojek online Ada Kesempatan Untuk dapat bonus Ya Kalau Tripnya berapa Dia dapat bonus Makanya Tidak sedikit Dari teman-teman Ojek online Yang car Maksud Anda Itu Membedik Yang deket-deket Jaraknya Biar terhitung Tripnya makin banyak Dalam sehari Sehari misalnya Sekian belas trip Anda gak hafal Sekian belas Sekian belas trip Dia dapat bonus Berapa Berapa ratus ribu Lumayan Maka dia nyari Deket-deket Jarak cuma 2 kilo 3 kilo Lumayan Tapi teman kita ini Unik Anda saat Anda gak mau Membedik hal seperti itu Bukan apa-apa Capek Anda gak mau Mencari bonus-bonus Seperti itu Target seperti itu Capek Tapi Trik Anda adalah Kata dia Anda cuma nyari Trip yang Panjang yang jauh Sekian puluh kilometer Baru anal Karena kalau dihitung-hitung Enggak jauh beda Sebenarnya Tadi Antum nanti Kalau misalnya Resign jadi Ojek online Kayak gitu aja Mungkin Bagus Cari yang jauh-jauh aja Kalau yang deket-deket Kadang Repot Ngejemputnya Iya Kadang harus Ngebut ke gang dulu Repot ngejemputnya Taunya deket Ya lumayan Dapat satu trip Tapi kalau ditargetin Kadang-kadang Kalau ditargetin Sejujurnya nih Kalau yang pernah mengalami Ojek online Itu bakal Menyita waktu sholat Iya Enggak dapat jemaah awal Gitu kan ya Tapi kalau nyantai aja Ini temen kita ini Nyantai orang ya Nyantai Nyantai aja Ya Yang penting panjang jauh Bisa ngirit waktu juga Jauh Sekali jauh Nyantai dulu Gitu kan Ternyata kalau dikalkulasikan Secara materi Penghasilannya Enggak jauh beda Itu satu Yang kedua Energi Enggak terlalu terkuras Beneran Enggak terlalu terkuras Itu kedua Ketiga Hati lebih santai Karena enggak memburu Keempat Enggak bakal dongkol Insya Allah Kenapa begitu Karena Kadang di perusahaan Ojek online itu Orang yang Hampir dapat bonus Dibuat dan diatur Oleh aplikasi Untuk tidak mendapatkan Trip berikutnya Udah capek-capek SKM belas Hampir dapat bonus Ternyata enggak dapat-dapat Customer Dalam bahasa lain Dicurangin Gitu Atau aplikasi Mangkal Dongkol Gitu Ada kayak gitu Ternyata gini Jumlah sekalian Pas Beliau Mengutarang gitu Beliau mengatakan kuncinya Ternyata Sujur aja Ini mobil Masih ngutang Kredit Tapi bukan kredit Di bawih ya Kredit yang normal Masih ngutang Dan tiap bulan Anda nyicil Ternyata Kuncinya di satu Yakin kepada Allah Kalau yakin Kepada Allah Ternyata Anda nyantai Dibuat Tapi kalau Anda memikirin Terus Pusing Pusing Dan Terganggu Konsentrasi Anda ketika Driving Ternyata Ternyata Ketika Anda Solat Normal Enak Solat Gitu Terus Tidak Usah Banyak Dipikirin Tapi jalan Aja Ternyata Lancar Semuanya Ada Rezeki Ngalir Tapi kalau dipikirin Malah jadi Bingung Begitu juga Kadang kita Dalam Bahtera Rumah Tangga Kadang Kalau terlalu Dipikirin Bingung Ntar Gimana Coba Misalnya Pasangan Pasangannya Sampean Yang akwat Yang bapak Punya pasangan Punya kekurangan Mesti Gitu Punya Pasangan Mesti punya Kekurangan Enggak Punya pasangan Ya sebab Kurang juga Jadi enaknya Gimana Pusyum pasangan Punya pasangan Pasti ada Kekurangan pasangannya Entah apa Yang enggak Kita harapkan Entah Di sisi apa Soleh Kelihatan Masya Allah Jirbap lebar Eh ternyata Lebih suka Korea Dibandingkan suaminya Misalnya Misalnya Kekurangan Tapi kadang-kadang Kita pikirin Gimana Kalau istri saya Kayak gini terus Korean terus Dan selanjutnya Nanti Anaknya Dibimbing kesitu Dan pikiran-pikiran Berlarut Untuk masa depan Yang Wah Masya Allah Bingung Islam ternyata Enggak mengajarkan Gitu Sampai-sampai Dalam Al-Quran Disebutkan Wala taqtulu Awladakum Khasyata Imlaq Nahnu narzukukum Wa iyahum Jangan Kalian Bunuh Anak-anak kalian Karena takut miskin Poinnya di takut miskin Ini Kenapa Kami rizikin Kalian dan mereka Anak-anak Dirizikin oleh Allah Takut miskin ini Pangkal Kesengsaraan Dan pikiran Beban yang berat Takut miskin Orang takut miskin Itu kenapa Karena gak yakin Sama Al-Ghani Al-Razak Gak yakin Sama yang Maha kaya Maha memberi rizki Ini yang membuat Banyak dari kita Kelihatan kaya Tapi sengsara Takut miskin Kata Allah Azza wa Jalla As-saitan Ya'idukum Al-Faqra Wa ya'murukum Bilfasha Syaitan itu Sebenarnya Menjanjikan Untuk kalian Untuk kefakiran Kemiskinan Dan Menyuruh kalian Untuk berbuat Kekejian Gitu Jadi takut miskin Itu bisikan syaitan Takut miskin Bisikan syaitan Berawal dari Kurang yakin Kepada Allah Kalau kita yakin Kepada Allah Menjauhi Harta yang haram Mungkin Awal-awal Mepet duitnya Tapi nanti Insya Allah Buka nanti Rahmatnya Allah Ta'ala Buka pintu rizki Gitu Begitu Kemudian Kata Nabi Sallallahu Kata Abu Bakar Radiyallahu Ini kata Nabi Sallallahu Bukan kata Abu Bakar Alaikum Bisidqi Fainnahu Maalbir Wahuma Filjannah Wajib Kalian Atas Kalian Untuk As Sidq Jujur Wajib Atas Kalian Untuk Jujur Fainnahu Maalbir Kejujuran Itu Beserta Dengan Bakti Yaitu Kebaikan Wahuma Filjannah Kejujuran Dan Bakti Atau Kebaikan Itu Ada di Surga Sallallahu Jujur 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 Ada kaitannya Dengan Menudaikan Amanah Dengan Baik Amanah Terbesar Kita Adalah Bertawahid Dan Mengikuti Nabi Sallallahu Kemudian Di antara Rincian Amanah Kita Adalah Bekerja Sesuai Dengan Dengan Yang Diamanatkan Ternyata Kalau kita Bekerja Sesuai Amanat Yang berlaku Itu Dipermudah Oleh Allah Ke Surga Karena Emang Orang Yang menjaga Amanat Tepat Di Surga Dalam Hadith Nabi Sebutkan Bahwa Saya Nanti Ada Dua Yang Akan Menemani Kita Di Sirot Sirot Itu Adalah Jembatan Jembatan Yang Ada Di Atas Madni Jahannam Jadi Jahannam Di Bawah Di Atasnya Ada Yang Namanya Sirot Itu Jembatan Antara Negeri Pembalasan Negeri Perhitungan Amal Ke Negeri Surga Itu Ada Jembatan Di Bawahnya Itu Jahannam Jembatan Ini Bukan Sembarang Jembatan Tapi Jembatan Ini Kata Nabi Sallallahu Sallam Lebih Tipis Dibandingkan Ujung Pisau Tipis Banget Dan Semua Muslim Akan Melampaui Itu Kalau Yang Kafir Itu Belum Sampai Jembatan Udah Kegeret Kenderaka Tapi Yang Muslim Ini Mas Yadimannya Pasti Akan Melewati Sirot Masalah Tergantung Amalan Jembatan Sudah Tipis Sekali Kemudian Gelap Kemudian Ada Juga Yang Besi Besi Pengait Yang Kelowar 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 Gini Gelantungan Yang Mana Orang Orang Beda Cepat Atau Tidak Amalan Di Dunia Cepat Amalan Kita Banget Cepat Kita Banget Gak 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 Yang Laki Maksudnya Yang Laki Harusnya Bangunan Istrinya Gak Kebalik Gitu Pemimpin Keluarga Itu Bagusnya Tidur Setelah Semuanya Pada Tidur Dan Bangun Sebelum Semuanya Bangun Mantap Ya Pak Kira Kira Gimana Pak Tidur Lebih awal Bangun Paling Akhir Gitu Masya Allah Nah Itu Ada yang Melewati Sirot Lebih cepat Daripada Kilat Sekejap Mata Ada yang Seperti Orang Mengenai Kendaraan Seperti Kendaraan Hewan Cepat Tapi Enggak Cepat Ada yang Dengan Cara Bahasa Kita Ngesot Ada Eh itu Lembet Banget Dan itu Yang Berpotensi Kena Pengait Tadi Kemudian Kau Kena Jatuh Kena Nah Tetapi Ada Dua Penguat Yang Kalau Kita Menjaganya Kita Akan Tertolong Di sirot Itu Dua Itu Adalah Al-Amanah Dan Ar-Rahim Siapa Yang Menjaga Amanat Dan Menjaga Sirot Rahim Itu Insya Allah Diserot Dia Ditolong Maka Pekerjaan Antum Ummah Dan Ikhwan Kalau Itu Amanat Tidak Boleh Berkhianat Kata Nabi S.A.W. Adil Amanata Ila Mani Tamanaka Wala Takhun Man Khonaq Tunaikan Amanat Kepada Siapa Yang Memberimu Amanat Tersebut Dan Jangan Engkau Berkhianat Kepada Orang Yang Mengkhianat Membalas Pengkhianatan Orang Pun Tidak Boleh Membalas Dengan Pengkhianatan Yang Serupa Atau Semisal Begitu Amanat Dan Silaturahim Nah Itu Dua Itu Yang Bisa Membantu Kita Dengan Izin Allah Jadi Alaikum Bisiduk Wajib Jujur Jujur Itu Bersamaan Dengan Perbuatan Baik Dan Keduanya Di Surga Tepatnya Jahuilah Oleh Kalian Dusta Kedustaan Itu Bersama Dengan Kefajiran Fasikan Dan Keduanya Berada Di Neraka Kemudian Kata Nabi Jangan Satu Sama Lain Saling Dengki Jangan Sampai Satu Sama Lain Saling Marah Memarahi Artinya Marah Yang Tidak Sari Apalagi Urusan Warisan Harta Masya Allah Jangan Satu Sama Lain Saling Memutuskan Hubungan Hubungan Silaturahim Terutama Sampai Ada Antar Saudara Gara Gara Warisan Putus Hubungan Jangankan Putus Hubungan Ada Teman Sampai Disantet Oleh Saudara Kakak Sendiri Gara Gara Iri Dan Maslah Warisan Alhamdulillah Walatadabaru Jangan Kalian Saling Membelakangi Jadilah Kalian Saling Bersaudara Sebagaimana Diperintahkan Oleh Allah Kita Ini Orang Orang Indonesia Ketika Sudah Saling Berperang Marah Kadang Maaf Susah Tapi Sama Orang Yang Belum Pernah Kita Berselah Padanya Kita Maaf Maaf Lihat Tolbaran Maaf Atau Sebelum Ramadan Mau Ramadan Ziyarah Kubur Nyekar Atau Nyadran Siapa Yang terantum Jumatan Terutama Hari Jumat Jumat Terakhir Di Bulan Syahban Menjelang Ramadan Itu Rame Kuburan Pada Nyekar Nyekar Nabur Kembang Itu Kan Tradisi Bukan Tradisi Islam Aslinya Tradisi Nasroni Kita Tidak Seperti Itu Nyekar Kembang Atau Nyadran Melakukan Ritual Di Kuburan Kadang Ngaji Kuburan Kemudian Tradisi Maaf Maaf Menjelang Ramadan Minta Maaf Sama Ibu Minta Maaf Saudaranya Maaf Kalau Ada Salah Gitu Tapi Suami Enggak Minta Maaf Atau Sebalik Yang Maestri Enggak Minta Maaf Benar Dia Bersalah Padanya Enggak Minta Maaf Minta Maaf Sama Orang Asing Kadang Kadang Lebaran Misalnya Kita Minta Maaf Maaf Mulai Dari Nol Datang Kepada Orang Yang Hutang Kita Datang Maaf Maaf Alhamdulillah Alhamdulillah Hutangnya Lunas Enggak Ada Mau Enggak Kayak Gitu Enggak Mau Punya Salah Hutang Kadang Kita Minta Maaf Pada Orang Yang Tidak Layak Kita Minta Maaf Padanya Karena Kita Tidak Bersalah Tapi Giliran Kita Bersalah Pada Seseorang Kadang Kita Susah Meminta Maaf Itu Entah Karena Gengsi Entah Karena Malu Entah Karena Enggak Enak Atau Gimana Padahal Sekalian Di Akhirat Nanti Seseorang Yang Mungkin Harusnya Sudah Masuk Surga Tapi Allah Suruh Tahan Tahan Dia Jangan Dulu Masukin Surga Karena Dia Masih Ada Problem Dengan Orang Lain Ini Yang Repot Pak Ini Problem Disini Bisa Yang Paling Utama Khusumah Yaitu Tengkar Sama Saudaranya Sama Temannya Sama Siapa Tengkar Yang Belum Ada Maaf-maafan Itu Satu Kedua Bisa 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 Jadi Hak Korupsi Nyuri Atau Minjem Dan Belumbayan Tuh Sampai Sampai Orang Yang Sudah Mati Syahid Saja Yang Mati Syahid Rengking Rengking Tiga Setelah Siddiqin Anbiya Pertama Siddiqin Kedua Suhada Ketiga Solihin Baru Keempat Kita Kita Apa Muslimin Dibilang Soleh Kita Tidak Bisa Ngomong Gitu Suhada Suhada Itu Yang Masuk Surga Tanpa Hisap Tapi Urusan Hutang Tidak Ada Yang Menghalangi Suhada Ini Para Orang Mati Sahid Di Jalan Perang Ini Tidak Ada Yang Menghalangi Mereka Masuk Surga Kecuali Satu Hutang Ya Ternyata Ya Dia punya Hutang Ahli Warisnya Ternyata Tidak Mau Bayarin Nah Sekarang Punya Mobil Hutang Berapa Masih 100 Juta Kebutuhan Primer Enggak Kebutuhan Gengsi Aja Supaya Mati Pas pulang Kampung Platnya B Dan Parkirnya Harus Di pinggir Jalan Di pinggir Jalan Desa Biar Kelihatan Plat B Karena Kalau Plat Z Kelihatan Kampung Ya Kalau Mau Plat B Kayak Gitu Antum Nyong Ambil Aja Kan Bisa Enggak Enok Enggak Ada Tulisan Di Kaca Belakang Bapak Ibu Nama Anak Anak Mohon Maaf Lari Batin Nah Nanti Gimana Pak Ternyata Kita Misal Wafat Kalau Gajah Wafat Meninggalkan Gading Kita Wafat Meninggalkan Hutang Siapa yang Membayar Ya Mungkin Ahli waris kita Bingung Ah Enak Mati Dia mati Kita yang Nanggung hutang 100 juta Enak Aja Udah Gak usah Bagikan Warisan Udah Gitu Gak ada Warisan Lagi Gitu Gimana Pak Kalau Misal Keluarga Kita Agamis Dan Masya Allah Mau Menanggung Itu Kalau Enggak Pikirin Dari Sekarang Mati Kita Gak Gak Tahu Kapan Kita Mungkin Mudah Beran Diampuni Semua Dosanya Tapi Hutang Ini Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Sampai Dibayarin Gitu Ternyata Kok Gak Dibayarin Gitu Gitu Makanya Cepat Cepat Mendingan Cepat Cepat Segera Ditunaikan Itu Karena Mati Gak Ada Yang Tahu Kemudian Hadis Berikutnya Dengan Salatnya Dari Abu Bakar Ini Sama Dengan Yang Tadi Hadis Tapi Ringkas Abu Bakar Berkata Di Atas Mimbar Saya Pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Kemudian Menangis Abu Bakar Sallallahu Sallam Ini Sama Dengan Hari Tadi Tapi Dengan Sanat Berbeda Dan Diringkas Saya Mendengar Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Fihaz Al-Qayyid Dimimbar Ini Amal Awal Di Tahun Pertama Hijriah Sallallahu Al-Afwa Wal-Afiyah Mintalah Kepada Allah Pemaafan Dan Keselamatan Wal-Yakina Dan Keyakinan Di Akhirat Dan Di Ula Di Akhirat Dan Di Dunia Tiga Hal Sekarang Tiga Hal Yang Kita Cari Yakin Yakin Ini Betul Betul Di Agama Kita Yaitu Istiqomah Di Agama Kita Kedua Pemaafan Dari Allah Dan Yang Ketiga Keselamatan Dunia Akhirat Tiga Ini Yang Kita Cari Kalau Selama Ini Yang Kita Cari Cuma Duit Tiga Ini Hilang Dari Kita Dunia Saja Kita Cari Berarti Menunjukkan Kita Yang Gak Yakin Sama Akhirat Dunia Saja Yang Kita Cari Kita Akan Ragu Dengan Pengampunan Allah Dunia Saja Yang Kita Cari Bagaimana Kita Bisa Selamat Sementara Di Akhirat Nanti Orang Orang Yang Cuma Ngejar Dunia Bahkan Kufur Kepada Allah Seandainya Di Akhirat Nanti Mereka Punya Segenggam Bumi Dunia Dan Yang Semisalnya Jadi Punya Dua Genggaman Dunia Dia Sekaya Itu Dia Punya Itu Berusaha Untuk Menebus Supaya Dia Bisa Selamat Di Akhirat Nggak Bakal Bisa Gak Bakal Disini Gak Bakal Saking Apa Orang Ketika Itu Butuh Bagaimanapun Sampai Kalau Dia Masuk Neraka Dan Anak Masuk Neraka Kemudian Dia Akan Berkata Minta Semua Ya Allah Saya Pengen Anak Saya Yang Jadi Tebusannya Supaya Saya Nggak Masuk Neraka Saking Orang Ketika Itu Udah Putus Asa Kecuali Yang Allah Ta'ala Berikan Keyakinan Pengampunan Dan Juga Keselamatan Nah Sekarang Bagaimana Cara Kita Mendapatkan Keyakinan Istiqomah Pengampunan Dan Keselamatan Semua Itu Dapat Dengan Ashadu Allah Ilaha Allah Rasulullah Rasulullah Yaitu Bertauhid Kepada Allah Dan Mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Itu Itu Kunci Globalnya Rincinya Banyak Lagi Nanti Tapi Itu Kunci Globalnya Siapa Yang Taat Kepada Allah Dan Rasul Benar Benar Bukan Basah Basih Doang Artinya Kalau Memang Allah Dan Rasul Mengatakan Ini Haram Dia Berani Untuk Ambil Risiko Tidak Memakan Harta Harum Kalau Dia Tau Ini Dilarang Oleh Allah Dan Rasulullah Walaupun Kehilangan Sebagian Dari Dunianya Dia Siap Untuk Lillah Dia Siap Untuk Melakukan Atau Meninggalkannya Demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Udah Jam 13-15 Kira-kira Cukup Ya Kira-kira Cukup Tidak Perlu Ada Pertanyaan Tanya Diri Masing-masing Aja Kita Jadi Kita Cukup Sampai Sini Semoga Yang Sedikit Ini Dan Sederhana Ini Bisa Menjadi Inspirasi Dan Renungan Untuk Anda Dan Teman-teman Sekalian Semoga Diberkati Dan Dilahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wassalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Diberkati Diberkati Terima kasih.